Beralik informasi lainnya, Kejaksaan Tinggi Kejati Jawa Timur menahan 5 tersangka kasus korupsi pengadaan logistik fiktif pada pelaksaan Pilek dan Pilpres 2014 di KPU Jatim, senilai 5,7 miliar rupiah. Kelima tersangka tersebut merupakan rekanan fiktif KPU Jatim. Kelima tersangka yang ditahan oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur ini merupakan rekanan oknum KPU Jatim yang diduga turut serta dalam kasus dugaan korupsi pengadaan logistik dalam pemilu legislatif dan Pilpres 2014 lalu. Mereka ini yakni Kaharefi, Bas Koro, Dodi Seswanto, Yahya Hanif, dan Toto Suhardi. Kelimanya telah meminjamkan beneranya untuk bekerjasama melakukan korupsi pengadaan logistik. Pihak penyelidik Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menetapkan 5 tersangka baru dalam kasus dugaan tindak pendana korupsi terkait pelaksanaan distribusi barang dan logistik pada KPU Provinsi Jawa Timur tahun 2014. Kelima tersangka ini masing-masing itu merupakan rekanan yang oleh tersangka sebelumnya itu dipinjam dan masing-masing tersangka ini memperolehvi sebesar 2 persen padahal yang bersangkutan sama sekali tidak melaksanakan pengadaan tersebut. Hingga kini sudah 10 tersangka yang telah ditetapkan oleh pihak Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Sembilan di antaranya sudah ditahan dan satu tersangka belum dilakukan penahanan lantaran sakit. Terungkapnya kasus korupsi pengadaan logistik dalam pemilihan legislatif dan pilpres tahun 2014 ini bermula dari audit yang dilakukan BPK dan Inspektorat KPU Pusat. Dari hasil audit tersebut diketahui adanya proyek fiktif yang merugikan negara senilai 5,7 miliar rupiah. Yuda Wardana melaporkan untuk NET.